Intro Kita sekarang masih di Forum Indonesia Safety Driving Center Nah ini sama Mas Vino Ini Mas Vino ini anak-anak muda yang kreatif Yang punya suatu harapan, suatu pemikiran ke depan Nah pandangan Mas Vino tentang keselamatan di Indonesia ini bagaimana? Ya sampai sekarang saya rasa masih berkembang Tapi belum peduli sebesar itu Seperti harapan yang dicanangkan sama Porri, sama Kualantas Kayaknya masih banyak PR Pak Masih banyak PR, nah kira-kira apa yang harus dilakukan? Yang paling mendasar, paling penting, yang paling cepat Gampang kelihatan dulu Nah paling sosialisasi Pak Itu pencegahan, tapi biasanya Anak muda sekarang itu lebih ke yang fun Pak Misalkan Millennial Safety Driving itu ya Oke Misalkan dengan adanya video gaming Atau video-video yang lain gitu Pak Secara fun, memang harus menyampaikan Secara fun, kita tidak bisa kaku Tidak model indoktrinasi gitu ya Tapi bagaimana membangun Kesadaran, nah ini saya kira Menurut Mas Vino Dengan adanya Indonesia Safety Driving Center Ini pengembangan ke depan ini bagaimana? Iya challenge-nya Pak Buat Porri Lantas mungkin lebih dilihat ke arah passion-nya Pak Ketemu passion-nya Ya passion-nya apa? Kalau yang Mas Vino bisa sampaikan ke kita semua ini Misalkan passion yang anak sekarang itu kan lebih suka visual Pak Dari video Misalkan ada video untuk web series dari video TV Ataupun video Youtube, ataupun social media, atau video game Pak Oke, secara visual Jadi sosialisasi secara visual Membuat ketertarikan itu dimulai dari secara-cara visual gitu ya Ini menyentuh hatinya, menyentuh passion-nya Jadi mungkin tidak hanya cara-cara manual, parsial, konvensional Tapi kita juga membuat cara-cara yang visual Nah sekarang, kalau menurut Mas Vino nih Mengelola suatu tempat ini kan tidak mudah Ini pengalaman Mas Vino nih, gimana nih caranya? Mengelola sarannya apa? Ya sinergi Pak biasanya Sinerginya itu bukan cuma dari perusahaan atau dari instansi Tapi dari masyarakat juga Pak Sinergi? Bersinergi? Jadi ini supaya dimiliki semua pihak? Iya betul Membangun semacam konsorsium atau bagaimana? Ya mungkin bahasa gampangnya adalah Masyarakat biar mengerti ini tuh milik mereka Pak Bukan cuma milik instansi gitu Pak Ini milik masyarakat Karena ini juga membantu pemerintah Untuk mencegah terjadinya Masalah lalu lintas kecelakaan Fatalitas korban Meningkatkan kualitas keselamatan Dan membangun budaya tertib Nah ini untuk closing Mas Vino, ada pesan-pesan moral apa? Iya Masyarakat, anak muda khususnya Pak Itu kan aset negara ini ya Pak Sampai 10-20 tahun ke depan Dia harus ngejaga betul apa yang dimiliki sama infrastruktur negara Yang dipunyai sama ya pemerintah Dan dia juga harus ngejaga keluarganya Pak Di jalan raya maupun di rumah Dia tahu kalau dia tuh masa depannya Masih panjang Pak Masih banyak yang harus dia selesaikan Pak Kita perlu kesadaran Tanggung jawab dan disiplin gitu ya Artinya kita punya harapan ke depan Menjadi warga negara yang baik Yang patuh, sadar, bertanggung jawab Dan bela rasa akan keselamatan bagi diri kita Maupun orang lain Sampai jumpa